Iqamat dikumenangkan padahal sedang sholat sunnah Apa yang harus dilakukan? Nah ini jadi kasusnya seseorang yang mungkin karena sibuk dia buru-buru ke masjid Padahal adhan sudah dari tadi Dia melaksanakan sholat sunnah Entah itu sholat sunnah atau itu masjid Atau sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah kobliyah Nah di tengah-tengah dia ketika sholat tersebut Tiba-tiba Sang Mu'adin komat Allahu Akbar, Allahu Akbar Nah ini bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh orang ini Yang sedang menghasilkan sholat sunnah Apakah harus meneruskan sholatnya Atau dihentikan sholatnya langsung mengikuti jamaah Nah ini dalam madha syafi'i Kalau seandainya tidak dikhawatirkan ketinggalan sholat berjamaah Maka sholatnya dilanjutkan Disempurnakan sampai salam Tapi kalau dikhawatirkan tidak bisa mengikuti jamaah Maka ini harus dihentikan Disunnahkan untuk berhenti Kemudian masuk sholat berjamaah Ini sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi Di dalam Al-Majmuk Apabila seorang sedang melaksanakan sholat sunnah nafilah Baik itu sholat sunnah wudhu Atau sholat sunnah tahiyyat al-masjid Atau sholat sunnah qobliyah Kalau seandainya dia tidak khawatir akan ketinggalan sholat berjamaah dengan Imam Maka dia menyempurnakan sholat sunnah tersebut Misalnya saya sedang melaksanakan sholat sunnah qobliyah Kemudian komat untuk jamaah Kalau saya menyangka saya akan keburuk mengikuti sholat berjamaah Maka saya sempurna kan sholat sunnah saya Tapi kalau seandainya kita khawatir akan tertinggal sholat berjamaah Maka lebih bagus Maka disunnahkan untuk memutus sholat kita Untuk menghentikan sholat sunnah yang sedang kita lakukan Kenapa? Dianal jamaah afdol Karena sholat berjamaah itu afdol daripada sholat sendiri sholat sunnah nafilah Nah jadi tergantung ya Tergantung Kalau seandainya kita yakin kita bisa mengikuti sholat jamaah Maka kita sempurnakan saja sholatnya Walaupun agak lama gak apa-apa Yang penting kita masih keburu jamaah Tapi kalau dikira-kira Wah saya tidak akan keburu sholat jamaah Maka bagusnya atau afdolnya itu dihentikan sholatnya Dan kita langsung ikut sholat berjamaah Itu mungkin jawabannya Allah Allahum'ala